ya baik terima kasih kita mulakan Prof ya ya baik ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yomidin wa ba'd Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Fa'intanazaktum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir Zalika khairu ahsanu ta'wilah Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Amma ba'd fa'intasudakal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda nabiyu sallallahu alaihi wasalam Alhamdulillah Asyukrulillahi wahdah Alladhi an'ama alayna Fi hadal yawm Nastati annakun Bernamid khasatan Ya'ni Sanasma Al-Mukhadarah Min ustadina l-kiram Ustad Profesor Dr. Muhammad Sukri Hanafi Min Malaysia Wa la'allahu sahallana Ya'ni hada al-Bernamid Pertama syukur kepada subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Kenikmatan iman, islam, dan juga ihsan Kemudian salawat dan salam Sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayidana muhammadin Sallallahu alaihi wasalam Kepada seluruh sahabatnya Ahlul bayitnya Serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunahnya Hingga akhir zaman Pertama yang kami hormati Our lecturer in our program visiting lecture Di Street Sirojul Falah Bogor Bapak Profesor Dr. Muhammad Sukri Hanafi Jazakumullahu khairan Wa jazakallahu khairan Ala khudurikum Bi hadal bernamid al-mubarak insya'allahu ta'ala Selamat datang Alhanwasahlan Di program visiting lecture Untuk program studi Pendidikan agama Islam Program sarjana Dan juga program pasca sarjana Street Sirojul Falah Bogor Baik Teman-teman semuanya Khususnya Sobat Pusmesiva Podcast dan juga visiting lecture hari ini Sangat istimewa Karena kita akan Kita hari ini kedatangan seorang tamu yang Sangat luar biasa Yang sangat memberi inspirasi Bagi saya pribadi dan juga Bagi banyak kaum muslimin umat Islam Ya baik itu di Indonesia Ataupun di Jiran kita di Malaysia Hari ini kita akan membahas juga satu topik Yang sangat amazing I think ya Sangat menarik Karena terkait dengan bagaimana Tasawur Islam Ataupun Islamic worldview Ya itu menjadi kemudian Basic Ya kemudian juga tools Dan juga goals Dari our research Ya dari penelitian kita Saya rasa ini menjadi hal yang menarik Ketika selama ini Dalam proses penelitian itu Kita seringnya Selalu itu yang muncul adalah Kuantitatif Kualitatif Ya kemudian mix method Ya dengan statistiknya Dengan positivismnya Dengan strukturalismenya Dengan fenomenologisnya Dan lain-lain sebagainya Terkait dengan Research paradigm Ya Maka ternyata kita sebagai seorang Muslim Memiliki Satu worldview Yang mestinya Itu juga bisa Diaplikasikan ya Kita bisa praktekan Ya dalam Penelitian Ataupun penyelidikan Kita Baik Selanjutnya Ya tidak membuang waktu Dan menghemat waktu Saya berikan waktunya Untuk Bapak Prof. Dr. Muhammad Sukri Hanafi Untuk memberikan pencerahan Ya terkait dengan Bagaimana sebenarnya Research methodology Mungkin yang berlaku di ISDEF Atau mungkin juga yang bisa Dikembangkan di Indonesia ini Sehingga Tetap kita berpegang teguh Kepada din Al-Islam Ya Kepada Islamic worldview kita Ya tanpa juga meninggalkan Bagaimana Research methodology Dan juga Pengembangan Perkembangan Dari Ilmu Pengetahuan Ya Nah Beliau sudah Beberapa kali Ke Indonesia Dan juga beberapa kali Juga hadir di Program Baik itu Visiting lecture Ataupun di program-program Online lainnya Ya Menghemat waktu Saya berikan waktu Kepada beliau Untuk memaparkan Terkait dengan Islamic worldview Ataupun Tasawur Islam Dalam konteks Research methodology Ataupun metode Penelitian Ya Baik itu di bidang Islamic education Ya Pendidikan agama Islam Ataupun juga Islamic economic And Business And Finance Baik Kepada beliau Saya persilahkan Tafadzol Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sebelah gambar tangan. Present now. Itu eh? Yes, right. Ya, ya. Tapi kat saya ada tak dibenarkan share? Button share? Udah boleh Tapi dia masih Masih warna Belar Di saya masih belar Udah Udah Belum-belum nampak Pilih yang Windows biasa Lepas tu file-nya Oh file-nya Baik-baik-baik Terima kasih Maaf ya Berkaitan dengan Topik Judul yang Diminta Ataupun yang sama Kita akan bicarakan pada petang ini Vila di Nampak Judul yang Dikemukakan oleh Pak Dr. Misno Berkaitan dengan Ada penumpuan kepada Bidang pendidikan Islam Dan ekonomi syariah Itu dia Ada dua bidang Ada dua bidang Tapi Kemungkinan untuk Peringkat awal Jika ada masa nanti Saya bagi contoh dengan Ekonomi Islam Ekonomi syariah ya Untuk Peringkat Awal ini saya nak Perkenalkan Nak perkenalkan Terutamanya Apa yang dilakukan Di ISDEF Di ISDEF ini Kami ada Satu Satu Seperti Kursus Subjek Yang berkaitan dengan Keedah Penyelidikan Berteraskan Islami Untuk Subjek Ini Beberapa Yang pakar Yang Kursuskan Kepada Bidang Ini Dan Masing-masing Ada Reset Yang Cuba Membangunkan Keedah Pendidikan Yang Berteraskan Islam ini Daripada Keedah-keedah Islam Yang ada Itu Kita gunakan Contoh Saya sebut Secara Lingkahlah Dalam Perkenalan ini Contohnya Seperti Kalau Analisis Kandungan Konten Analisis Biasanya Kalau dalam Bagi Bidang Bagi Bidang Pengajian Islam Pendidikan Islami Ini Biasanya Banyak Digunakan Analisis Konten Analisis Tapi Di ISDEF Kita Cuba Bangunkan Terapkan Satu Satu Keedah Analisis Yang Hampir Sama Dengan Konten Analisis Tapi Kita Menggunakan Keedah Tafsir Seperti Tafsir Matematik Maudu'i Daripada Situ Kita Boleh Gunakan Untuk Sebab 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 Sebabnya Ialah Penyelidikan Islam Kita Buat Lakukan Penyelidikan Yang berkaitan Dengan Islam Yang Masalah Yang berlaku Sekarang Orang Islam Melakukan Penyelidikan Berkaitan Dengan Islam Namun Namun Apa Yang Berlakunya Ialah Mereka Menggunakan Keedah Keedah Yang Bukan Daripada Yang Berbasiskan Kepada Tasawur Islam Bukan Yang Berbasiskan Kepada Islam Untuk Mengkaji Sesuatu Perkara Yang Berkaitan Dengan Islam Itu Yang Berlaku Dalam Situasi Yang Berlaku Dalam Dunia Akademik Orang Islam Sekarang Kita Mengkaji Tentang Islam Mengkaji Tentang Hadis Mengkaji Tentang Al-Quran Mengkaji Berkaitan Dengan Fake Dan Sebagainya Ada Yang Menggunakan Macam Disebut oleh Pak Doktor Sebentar Tadi Menggunakan Keedah Kuantitatif Ataupun Keedah-keedah Lazim Yang Lain Saya Menggunakan Perdekatan Saya Menggunakan Mengukur Yang berkaitan Dengan Islam Dan Akan Digunakan Oleh Orang Islam Jadi Daripada Itu Apa Yang Kami Lihatnya Di Sini Ialah Itu Sesuatu Yang Tidak Adil Bagi Kita Orang Islam Kita Nak Menghasilkan Kajian Untuk Orang Islam Berkaitan Dengan Bidang Pendidikan Islam Ataupun Ekonomi Syariah Tapi Kita Menggunakan Menggunakan Ukurannya Keedahnya Yang Bukan Daripada Yang Bukan Daripada Islam Itu Yang Itu Isunya Itu Isunya Yang berlaku Sekarang Ini Baik Jadi Sebenarnya Slide ini Agak Panjang Tapi Saya Rengkaskan Mungkin Ada Perkara Yang Tak Perlu Didetailkan Dan Saya Akan Nak Bagi Satu Contoh Dengan Ekonomi Islam Kalau Sempat Insya Allah Ini Antara Isi-isi Perbincangannya Secara Detail Lebih 2 Jam Mungkin Tak Mencukupi Masanya Tak Cukup Sebab Dia Kalau Kami Kalau kami Di sini Dia Satu Bapak Dia Satu Pak Doktor Dia Satu Mungkin Makan Masa 14 Minggu Dengan Satu Pertemuan Tiga Jam Kalau Yang Satu Sem Biasanya Satu Sem Untuk Lengkap Secara Detailnya Dengan Contoh Detailnya Satu Per Satu Itu Yang Bila Lihat Cudul Yang Pak Doktor Berikan Ini Mungkin Saya Cuba Buat Satu Ringkaskan Saja Supaya Ini Jadi Jadi Apa Kita Jadi Titik Pemulaan Sama Sama Kita Kembangkan Lagi Saya Yakin Di Pihak Pak Doktor Misno Sudah Mula Dengan Melakukan Penyelidikan Yang berkaitan Daripada Pos-pos Yang Dihantar Sebelum Ini Ada Yang Pak Doktor Nampak Sedang Memperjuangkan Perkara Ini Di Indonesia Alhamdulillah Maknanya Kita Sudah Hadarakan Dalam Perkara Ini Baik Maksud Penyelidikan Ini Mungkin Saya Tak Perlu Nak Detailkan Semua Kita Dah Sama-sama Kita Faham Sebab Kita Ahli Penyelidik Kita Researchers Kita Dah Tahu Bila Disebut Maksud Perkataan Maksud Penyelidikan Itu Dia Satu Dia Ada Investigation Ada Observation Ada Inquiry Itu Dari Sudut Lazim lah Biasanya Maknanya Ada Penyiasatan Ada Pembahatian Secara Umumnya Begitu Untuk Kita Nak Dapat Satu Maklumat Yang Baru Itu Untuk Nak Dapat Maklumat Itulah Yang Kita Perlukan Adanya Kaedah KPI Maksudnya Kaedah Penyelidikan Yang Berbasiskan Kepada Islam Ini Dia Satu Usaha Nak Mencari Jawapan Kepada Persoalan Persoalan Kepada Isu Yang Berlaku Berdasarkan Bukti Bukti Sama Ada Dengan Empiris Kalau Kita Menggunakan Yang Lazim Saja Yang Lazim Saja Mungkin Dia Lebih Kepada Empiris Saja Tapi Bila Masuk Kepada Islam Kita Bukan Sahaja Berdasarkan Kepada Hujah Hakal Tapi Kita Ada Lagi Hujah Yang Berdasarkan Kepada Dalin Nakli Untuk Kita Nak Dapatkan Satu-satu Maklumat Satu-satu Penghasilan Untuk Menyelesaikan Perkara Yang Muncul Itu Itu Secara Ringkasnya Maksud Penyelidikan Tapi Di Dalam Islam Sebenarnya Penyelidikan Ini Dalam Al-Quran Dalam Hadis Ada Beberapa Ayat Ada Beberapa Hadis Yang Mungkin Kalau Tak Secara Langsung Pun Yang Perkara Yang Ditekankan Itu Seperti Membaca Seperti Perintah Menuntut Ilmu Perintah Membaca Ikarok Ada Kaitan Supaya Kita Mendapatkan Ilmu Berkaitan Dengan Perkara Ataupun Ada Dalam Al-Quran Macam Surah Sat Ini Dia Meminta Supaya Kita Mengkaji Al-Quran Dengan Teliti Berdasarkan Ungkapan Tadabur Memperhatikan Ayat-ayat Al-Quran Bukan Sekadar Kita Membaca Tapi Kita Cuba Memahami Maknanya Dan Kita Cuba Mendalami Maksud Pengertian Daripada Ayat-ayat Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Juga Ada Perintah Lagi Di Dalam Al-Quran Yang Memohon Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Supaya Kita Meneliti Kejadian Alam Secara Kesimpulannya Ini Maknanya Dalam Al-Quran Allah Menekankan Berkaitan Dengan Penyelidikan Ini Berkaitan Dengan Penyelidikan Ini Sangat Semua Itu Membawa Adalah Untuk Merujuk Kepada Penyelidikan Dan Ada Beberapa Ayat Yang Lain Allah Memerintahkan Supaya Kita Melihat Kepada Kesan-kesan Sejarah Yang Berlaku Unzuru Dengan Istilah-istilah Itu Itu Nak Membuktikan Ini Bukan Ini Saya Sekadar Nak Menjelaskan Yang Dalam Islam Penyelidikan Di dalam Islam Itu Dalam Al-Quran Sekalipun Dalam Sunnah Meminta Kepada Kita Supaya Menekankan Berkaitan Melakukan Penyelidikan Untuk Kita Nak Mendapat Sesuatu Kepastian Maklumat Seperti Ayat Selidik 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 Untuk Kita Menentukan Kebenaran Perkara Yang Kita Cari Itu Dalam Dalam Penyelidikan Kita Nak Dapat Satu Kebenaran Kita Ingat Ialah Kaedah Itu Itu Yang Sedang Diperjuangkan Oleh Pak Dr. Misno Itu Nak Memperjuangkan Satu Kaedah Yang Berbesiskan Kepada Islam Begitu Juga Dalam Hadis Baginda Nabi Sallallahu Menekankan Perkara Yang Sama Berhubung Dengan Penyelidikan Di Dalam Islam Ini Berkaitan Dengan Kisah Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Ataupun Tak Baginda Nabi Tak Terus Menghukum Tapi Ada Pasukan Penyiasat Penyelidik Baginda Dalam Hadis Yang Lain Yang Saya Petik Daripada Tabari Dan Kertubi Ini Baginda Nabi Minta Kita Menyelidik Dengan Tenang Bukan Dalam Keadaan Tergopoh Maknanya Bila Kita Buat Penyelidikan Itu Dilakukan Dengan Penuh Apa Akan Berlaku Sekiranya Ada Dalam Kalangan Kita Ahli Akademik Yang Agak Dia Rasa Bila Nak Melakukan Satu-satu Penyelidikan Itu Dia Rasa Agak Membebankan Ataupun Dia Lakukan Penyelidikan Itu Sekadar Tidak Dengan Bukan Secara Mendalam Itu Agak Membahayakan Sebab Kesan Jika Kita Tak Melakukan Penyelidikan Itu Sebagaimana Dijelaskan Dalam Surah Al-A'raf Ini Mereka Itu Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Binatang Ternak Bahkan Mereka Lebih Sesat Itulah Orang-orang Yang Lalai Yang Allah Bagi Segala Kemudahan Tapi Kita Tak Mahu Melakukan Penyelidikan Itu Maksudnya Kesan Kepada Orang-orang Yang Mengabaikan Perkara Ini Berdasarkan Kepada Ayat Tadi Pemikiran Penyelidikan Memang Dituntut Dalam Al-Quran Sama Sama-ada Kita Buat Penulisan Tisis Untuk Sarjana Ataupun S Dipanggil Apa Kalau Master Di Indonesia S2 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 S3 SD Jadi Makananya Hasil Pemikiran Dan Penyelidikan Yang Kita Lakukan Itu Tak Semestinya Membuahkan Hasil Yang Kita Kenaki Atau Mungkin Hasilnya Tak Menyerlah Hasil Pemikiran Pemikiran Yang Dilakukan Itu Jadi Islam Sebenarnya Lebih Mementingkan Proses Usaha Pemikiran Dalam Penyelidikan Ini Supaya Hal Ini Dapat Dibuktikan Dalam Kontek Istihad Dia Satu Merupakan Usaha Satu Usaha Pemikiran Yang Bersungguh Untuk Nak Selesaikan Masalah Jadi Hadis Ini Nak Tegaskan Jika Istihad Tepat Ada Pahalanya Dua Kali Ganda Kalau Tak Tepat Pahalanya Hanya Sekali Jadi Kenapa Pesoalannya Baru Kita Nak Mula Masuk Keedah Yang Kita Guna Sama Ada Dalam Bidang Pendidikan Islam Ekonomi Syariah Ataupun Bidang-bidang Yang Lagi Ini Guru Kami Soal Profesor Di Istihad Ini Pengasas Istihad Ini Sendiri Beliau Ada Membincangkan Ada Menyebut Ada Membincangkan Berkaitan Dengan Perlunya Kita Menyelidik Berbasiskan Kepada Tasawud Islami Ini Kata Beliau Berdasarkan Kepada Pandangan Beliau Apa Yang Saya Dapat Bawa Di Sini Ialah Kita Mampu Meneliti Mampu Menganalisis Kedua-dua Perkara Yang Zahir Zahir Sama Ada Yang Raib Ada Dalam Islam Ini Dia Ada Zahir Dan Ada Raib Zahir Ada Benda Yang Kita Nampak Ada Yang Tak Nampak Ada Yang Tak Nampak Tapi Yang Raib Ini Yang Dalam Islam Dia Tak Boleh Nak Dibuktikan Secara Yang Nak Dibuktikan Secara Kuantitatif Sahaja Sebab Dalam Islam Dia Ada Perkara-perkara Yang Bersifat Raib Yang Bersifat Imaniyah Yang Kita Kena Yakin Ada Perkara Raib Yang Kita Kena Yakin Syurga Neraka Tak Dapat Dibuktikan Kemungkinan Dengan Kita Buktikan Dengan Ayat Quran Ataupun Hadis Bagi Orang-orang Yang Berkeyakinan Hakkul Yakin No Problem Tapi Bagi Orang Yang Banyak Berpegang Kepada Ainul Yakin Lebih Kepada Hal-hal Yang Begitu Dia Nak Juga Kepada Data-data Yang Berbentuk Kuantitatif Bagi Buktikan Perkara Itu Jadi Alam Dalam Kehidupan Manusia Ini Dia Ada Alam Yang Musyahadah Ada Alam Yang Raibiyah Dia Bukan Yang Dapat Kita Teliti Tanggapi Realiti Dengan Ilmu Dorori Dan Akli Semata-mata Ilmu Dorori Yang Macam Satu Japa Satu Dua 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 Empat Yang Perlu Kepada Berdasarkan Kepada Ada Keimanan Untuk Kita Menerima Perkara Itu Yang Menggunakan Dalil Nakli Bukan Dalil Akli Dia Memelukan Kepada Dalil Nakli Yang Kalau Kita Buat Kajian Berkaitan Dengan Islam Menggunakan Keadaan Islam Bila Berdepan Dengan Orang-orang Non-Muslim Biasanya Pengalaman Saya Biasalah Kalau Dipertikaikan Oleh Orang-orang Yang Non-Muslim Jadi Peringkat Keyakinan Ini Peringkat Asasnya Validity Yang Merangkumi Ainul Yakin Ilmu Yakin Tak Lagi Tak Cukup Lagi Dan Dalam Islam Ini Dia Sampai Kepada Hakul Yakin Macam Kisah Sayyidina Abu Bakar Asiddiq Yang Beriman Dengan Isra' Wal Mi'raj Baginda Nabi Pulang Dan Menyatakan Yang Baginda Nabi Telah Menjalani Isra' Wal Mi'raj Aman Itu Dia Beriman Dia Menerima Apa Yang Dinyatakan Oleh Baginda Nabi Subhanahu Wata'ala Ini mungkin Boleh carilah Untuk Sebagai contoh Yang Dalam Islamnya Kita Perlu Kepada Hakul Yakin Ini Konsep Syukur Konsep Takwa Bagi Konsep Syukur Lagi Kita Bersyukur Lagi Bertambah Rezeki Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tak Munasabahlah Kalau Kajian-kajian Yang Berkaitan Dengan Islam Menggunapakai Keedah Penyidikan Yang Tak Berbasis Kepada Islam Kerana Ia Mempunyai Tesawu Dan Epismologi Yang Berbeza Dengan Akar Umbi Dari Akar Umbi Lagi Itu Masalahnya Sebab Kita Ada Keedah Kita Ada Keedah Yang Berbasis Kepada Tasawut Islami Kalau Kita Mengkaji Berkaitan Dengan Islam Pendidikan Islam Ekonomi Islam Untuk Kegunaan Orang Islam Tapi Kita Menggunakan Keedah Lazim Yang Tak Berteraskan Kepada Islam Bagi Saya Tak Munasabah Sebab Kita Berdasarkan Kepada Syariat Ataupun Ilmu Wayu Jadi Maknanya Boleh Boleh Ataupun Tak Kalau Kita Nak Menggunakan Keedah Sientifik Boleh Ataupun Tak Boleh Nak Menggunakan Keedah Sientifik Ini Sebenarnya Juga Daripada Pandangan Prof. Syukri Ini Dia Mengatakan Keedah Sientifik Boleh Boleh Diterima Boleh Kita Pakai Bukan Maknanya Nak Suruh Tolak Konditatif Bukan Cuma Yang Dikatakan Tadi Ini Bila Dalam Berdasarkan Kepada Tasawut Islam Ini Kita Kena Ingat Yang Dalam Islam Ini Kita Bukan Berdasarkan Yang Daruri Saja Tapi Yang Nazori Lagi Bukan Yang Nampak Saja Tapi Yang Syahadah Saja Tapi Yang Ghaidiyah Ada Lagi Itu Nak Di Peringatkan Jadi Kaedah Sientifik Bukan Ditolak Kita Pakai Selagi Dia Bersandarkan Kepada Tasawut Epistemologi Selagi Dia Berlandaskan Kepada Tasawut Dan Epistemologi Islam Contoh Dalam Islam Ada Yang Berkaitan Dengan Dengan Keperluan Kepada Empat Saksi Bagi Mesabitkan Kes Zina Bagi Tuduhan Zina Kena Bawa Empat Saksi Jadi Saksi Saksi Itu Bukan Sahaja Telah Melihat Perbuatan Zina Itu Dengan Mata Kepala Mereka Sejarah Jelas Tapi Saksi Itu Bukan Orang Yang Fasik Orang Yang Tak Hak Kepada Allah Subhanallah Tak Melakukan Dosa Sama Dosa Kecil Dosa Besar Terutamanya Dosa Dosa Besar Jadi Pengamatan Terhadap Perbuatan Zina Itu Ialah Aspek Sientifik Lihat Lihat Dengan Mata Kita Bukan 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 Hari Ini Dalam Bila Berkaitan Dengan Satu-satu Perkara Aib Yang Dilakukan Oleh Sahabat Kita Kita Viralkan Kita Buat Satu Turuhan Tanpa Dilihat Itu Sientifik Untuk Membuktikan Dan Sientifik Dan Empiris Itu Ada Tapi Tidak Fasik Itu Orang Yang Bawa Berita Yang Tak Fasik Itu Adalah Syariat Itu Adalah Syariat Yang Dalam Islam Kalau Dalam Pendidikan Yang Lazim Dia Tak Mengambil Kira Yang Fasik Tak Fasik Pendidik Itu Orang Yang Menyelidik Bawa Data Mengumpul Data Fasik Tak Fasik Dalam Pendidikan Lazim Dia Tak Ambil Kira Itu Perkara Itu Tak Dia Ambil Kira Tapi Dalam Islam Dia Mengambil Kira Sama Ada Yang Bawa Itu Fasik Fasik Ataupun Tidak Begitu Juga Seorang Profesor Syakir Rahmat Akhir Mengatakan Keadaan Keadaan Konversional Induktif Istikra Didaktif Istimbat Boleh Diterima Selagi Dalam Ruang Lingkup Tasawur Islam Kita Guna Tapi Kita Guna Dalam Ruang Lingkup Tasawur Islam Jadi Kita Mengguna Dengan Berpandukan Berpedomankan Kepada Tasawur Islam Jadi Keedahnya Fasafahnya Fasafah kepada Keedah penyidikan Yang Beracuankan Berteraskan Kepada Islam Ini Fasafahnya Fasafahnya Ialah dua Tasawur Islami Ataupun Ipish Teknologi Islam Ada dua Perkara Yang Tasawur Islam Sudah Tentu Dia Terhasil Daripada Ipish Semuroji Islam Jadi Maksud Tasawurnya Untuk Secara Mudahnya Inilah Yang Saya Mungkin Kita Akan Bincang Dengan Dalam Ini Sebab Saya Nak Bawa Contoh Supaya Kita Dapat Sama-sama Faham Nak Bagi Nak Mencapai Apa Yang Diminta Oleh Pak Doktor Bapak Misno Dalam Selepas Ini Kita Boleh Bincang Lagi Insya Allah Bila Sebut Tasawuri Maknanya Ialah Kalau Dalam Di Indonesia Disebut Pandangan Sarwa Kalau Dalam Di Dalam Penulisan-penulisan Baratnya World World View Islamic World View Atau Dalam Bahasa Arabnya Tasawur Pandangan Hidup Tentang Kebenaran Tentang Dunia Maksudnya Ada satu Pandangan Yang kita Pegang Tapi Yang dalam Islamnya Kita tetap Kita berpaksikan Kepada kalimah Tauhid Itu tak 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 larilah Maknanya Semua orang Islam Tasawurnya Mesti Berpaksikan Kepada Kalimah Tauhid Jadi Maksudnya Dia satu Tasawur Islam ni Dia satu Pengertian Yang Keprehensif Yang Hakiki Mengenai Islam Bagi Orang Yang Melakukan Kajian-kajian Yang Berkaitan Islam Mesti Dia Ada Islam Ini Tujuan Dia Nak Jelaskan Secara Kesuruhan Prinsip Asas Islam Secara Benar Secara Menyeluruh Sehingga Dia menjadi Asas Kepada Kepandangan Hidup Bersebati Dalam Diri Seorang Maksudnya Macam Acuannya Kalau Acuannya Itu Tak Betul Kalau Akarnya Tak Betul Acuannya Tak Betul Macam Dia nak Buat Satu Satu Ais lah Nak buat Ais Bungkah Ais Dalam Dia nak Bungkah Ais Yang Bulat Tapi Acuannya Dia letak Dalam Acuan Yang Bentuk Segi Empat Dah Tentu Disitu Kita Boleh Nampak Bila Acuannya Berbeza Dia akan Melahirkan Tujuannya Pun Dia akan Melahirkan Perkara Yang Berbeza Tapi Yang Penting Itu Adalah Acuan Jadi Tasawur Ini Adalah Daripada Aspek Acuan Sebab Dia memberi Tanggapan Menjelaskan Gambaran Yang Sebenar Menghasilkan Rupa Sesuatu Jadi Ini Yang Ada Setengah Penyidik Dia memikirkan Membincang Perkara Ini Ada Banyak Lagilah Pelbagai Definisi Tasawud Islam Ini Yang Diberikan Oleh Ahli-ahli Ilmu Dalam Islam Ini Tapi Makna Secara Umumnya Yang Saya Nyatakan Tadilah Iaitu Satu Pengertian Yang Komprehensif Pengertian Yang Benar Mengenai Dengan Islam Itu Yang Mana Sumber Epistemologinya Ialah Daripada Al-Quran Hadis Ijma' Kiyas Itu Sumber Utamanya Yang Lain Dipada Itu Boleh Dimasukkan Itu Yang Saya Kata Sumber Yang Paling Utama Jadi Kerangka Konsep Kepada Penyidikan Yang Berbasiskan Tasawud Islam Ini Dia Begini Kerangkanya Begini Tasawud Kita Tauhid Ketauhidan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Hablu Min Allah Hablu Min Nas Hablu Min Allah Hubungan Dengan Allah Hubungan Sama Manusia Hablu Min Nas Itu Manusia Dan Terima Terima kasih. 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 Tapi sebenarnya tak kita adalah hamba Allah SWT adalah untuk nak mendapatkan reda Allah SWT terhadap apa yang kita lakukan. Inilah daripada kerangka ini sebenarnya. Yang ini yang daripada penyelidikan awal-awal yang saya lakukan itu. Biasanya bila hubungan kita dengan Allah SWT, dia mula terbina dengan penyelidikan-penyelidikan ilmu wahyu berasal. Hubungan dengan manusia ini, penyelidikan berkaitan ilmu sain, kemanusiaan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia yang kita lakukan, penyelidikan-penyelidikan yang kita lakukan dan juga bila ada penyelidikan yang berkaitan dengan alam, ilmu sain, tabi'i dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan alam semuanya, pusatnya, tersawurnya ialah ketahidhan kepada Allah SWT. Ada masa lagi Pak Doktor? Saya nak bagi satu contoh lagi. Ada satu dalam lima minit. Lima minit boleh Pak. Lima minit boleh. Ini jadi satu lagi. Ini yang sebagai contoh, sekurang-kurangnya apa yang diminta oleh Pak Doktor Misno ini, Alhamdulillah, insyaAllah saya dapat penuhi. Satu contoh yang kita buat, yang pernah dilakukan, yang kita lakukan di ISTEF ini, ataupun yang secara menyuruhnya, mungkin jika ada masa-masa yang lain, insyaAllah. Semoga ada masa profil boleh ya. Nanti insyaAllah, insyaAllah boleh-boleh untuk lebih detail lagi. Hari ini hari sebagai pengenalan berkaitan dengan keadaan penyelidikan Islam ini. Nak detail, nak secara ini ya, mungkin kita tak mencukupi masanya. Yang pertamanya, persoalannya tadi ini berkaitan dengan persoalan dan metodologi yang digunakan. Tapi, ini pun panjang sebenarnya slide-nya ini. Tapi, cuma nak sebagai contoh dalam ekonomi Islam ini. Biasanya kita ada tiga kelompoklah yang menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan Islam ini. Ada kelompok yang pengajian. Yang kelompok yang kedua, ilmu semasa. Tapi, ilmu semasa yang digabungkan, peringkat degre-nya, peringkat ijazah pertamanya, dia meminati ilmu-ilmu semasa ini. Dia mungkin bidang bahasa, bidang sosiologi di Israel, dia macam itu. Yang sudah-sudah yang masuk, semua yang kelompok yang kedua ini ramai. Dan keduanya, mereka gabungkan dengan pengajian Islam. Mereka meminati pengajian Islam. Maksudnya, buat kajian dari perspektif Islam. Yang kelompok yang ketiga ini, ialah Islam Muslim dari perspektif ilmu semasa. Jadi, tak ramailah yang ketiga ini. Yang banyak. Yang ramai yang satu, yang A dengan yang pertama dan yang kedua itu. Itu yang kelompok yang ramainya. Jadi, yang pengajian Islam tulen ini, Bila mereka melakukan penelitian yang berkaitan dengan Islam. Yang saya kata awal tadi ini. Adakah mereka menggunakan keadaan Islam? Adakah kajian yang dilakukan berkaitan dengan Islam menggunakan keadaan Islam? Penelitian saya tak nampak. Ada, mungkin ada tapi tak ramai. Jadi, apa yang nak diliki, yang kita sama-sama lakukan ini di Malaysia dan di Indonesia ini adalah satu perjuangan lah insyaAllah. Begitu juga daripada kelompok yang kedua. Adakah dia menggunakan keadaan Islam? Yang kelompok yang ketiga dah tentu dah. Mereka menggunakan keadaan-keadaan lazim. Itu yang biasanya yang berlakunya. Bila menggunakan keadaan lazim ini, keadaan konvensional. Menggunakan keadaan konvensional, risa metodologi ini. Secara kualitatif, secara kuantitatif yang kebanyakannya. Pelopor-pelopornya yang boleh dilihat di sini. Yang saya nak detailkan lah untuk ketika ini. Sebab, sebab apa yang kita dikatakan tak sesuai untuk kita nak mengkaji perkara-perkara yang berkaitan-kaitan. Risa metodologi ini, daripada islamic perspektif ini. Kita kena lihat di sudut illogical, bahayanya, dangerousnya. Boleh membahayakan kepada akidah yang itu yang lebih bahayanya. Yang membimbangkan. Yang dikatakan membimbangkan. Dan ada juga yang inadequate tool of analysis. Dia lebih kepada saintifik. Data-data saintifik. Ilmu daruri, dalil akli. Yang agak berbeza dengan ilmu nadari, dalil nakli. Batil dan hakikat. Ilmu yakin, ilmu ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Yang dah sebut tadi ni. Ini yang Satu Kita kena Beri penekanan Terutamanya dalam penyidikan yang berkaitan dengan islam ni. Ini Ulang lagi. Nanti saya share lah. Saya share dengan pak. Mungkin boleh share dengan rakan-rakan yang mengikuti Program kita pada petang ini. Ini dia ulang. Ulang semula. Itu satu perkara lagi. Minda yang terbuka. Dia tak mengambil kira sama ada orang yang buat kajian itu. Fasik kah apakah. Tak mengambil kira hal-hal yang Yang sebegitu. Sebab Fasafahnya Fasafahnya terdiri daripada perkara-perkara yang sebegini. Realism Met Untuk umpama dengan itulah Yang kebanyakannya dalam Dalam penyidikan yang berbasiskan kepada lazim ini. Ini Fasafah kepada keedah penyidikan lazim itu. Research method Research method and nature of data in different worldview. Apa yang akan berlakunya. Research methodnya. Data collectionnya. Ini saya juga Saya takkan Untuk petang ini Saya takkan bincang Satu per satulah Dengan Masa yang singkat Kita Pada petang ini Ini yang Pak Dr. Misner sebut awal-awal tadi ini Positivism Scientific Yang merentah kepada bidang Objektifnya Bebas nilai Penentuan Sebab Akibat Boleh diterangkan Berasakan fakta Boleh ditanggapi Yang tak boleh ditanggapi Sebab dalam Islam Kita ada perkara yang Raibiat itu Berasakan pengukuran empiris Pemahatian Pengujian Bukti Matematik Maksudnya Kita collect data Melihat kepada Bentuk Jumlah Kuantitatif itu Kalau Imperitism Imperitivisme Imperitism lah Dia memaknakan Tindakan sosial Individu Makhluk yang kompleks Sebab Tindakan sosial False Tetapi Berbeza antara individu Subjektif Berlawanan Sintifik Menganalisi Tingkah laku manusia Ini yang Kalau Yang berpasafah ini Itu yang Bahayanya Dalam keadaan-keadaan Lazimnya Fasafahnya Yang Positivism Interpretivism Dan Ada lagi lah Selain Daripada ni Yang mungkin Semua rakan Rakan-rakan Ada Pernah Terbaca Dan pernah Mendalami Berkaitan dengan Perkara ni Cuma Bila disebut Berkaitan dengan Islam tadi Fasafahnya Tasawur Itu menjadi Fasafah kepada Keadaan Penyidikan Yang berkaitan Dengan Islam ni Tasawur tadi Sama lah Dengan saya yang Seperti yang saya Nyatakan di Dalam slide Yang pertama tadi ni Berkaitan ilmu Nazori Itu adalah Sebenarnya adalah Tasawur Islam Tasawur Islam Yang menjadi Acuan kepada Penyidikan yang Berkaitan dengan Islam itu Cuma yang Nak Di Sikit Sebelum Kita Buka kepada Perbincangan Metodologi Penyidikan Islam Ini dia ada Dua aspek Satunya aspek Fasafah Yang keduanya Aspek Operasional Inilah Yang kita Bincang Yang kita bincang Sekarang ni Lebih kepada Fasafah Sebab Tasawur itu Wall view itu Epistemologi itu Ontologi Axiologi Sebab Asas Kepada Membina Mana-mana Prinsip Hipotesis Semuanya Berasakan Kepada Persempelan Instrument Penelitian Penganalisisan Data Dan lain-lain Daripada itu Itu yang Dalam Peringkat Operasional Jadi Fasafah Kepada Keedah Penyidikan yang Berterahkan Islam Ini Penyidikan yang Berkaitan Islam Yang lahir Daripada Tasawur Islam Dilandasi oleh Epistemologi Islam Yang sumber-sumber Pendidikannya Ialah Allah Akal manusia Dan Alam itu sendiri Sebab apa Implikasinya Kira-tasawur dan Epistemologi Tak tepat Penganalisisan Yang kita Dan penyelesaian Masalah Yang kita Lakukan Itu yang Bersifat Supervisial Tak Holistic Tak Komprehensif Dia akan Berlaku Hal-hal yang Seumpama Yang itu Penganalisisan Penyelesaian Masalah bukan Di peringkat Akar umbi Hanya di Peringkat Operasional Sahaja Implikasi Tumpuan Kajian Terhadap Aspek Fizikal Yang boleh Ditanggapi Sahaja Yang boleh Diukur Sahaja Keedahan Bersumber Dali Dan Hakul Yakin Itu yang Membahayakan Metod Penyelidikan Dan Fasafah Fasafah Tasawur Epistemologi Dan Keedah Keedah-keedah Penyelidikan Ini yang Ini antara Bapak Antara yang Dibina Untuk Peringkat Untuk Peringkat Acuannya Untuk Peringkat Asasnya Sebelum Diaplikasikan Dalam Bidang Jadi Daripada Sini Pelajar Dia akan Menggunakan Tasawur Ini Untuk Sebagai Asas Sebagai Acuan Kepada Mana-mana Keedah Yang digunakan Dalam Penelitian Mereka Dalam Penelitian Mereka Tak Maksudnya Tak lari Daripada Acuan Tasawur Dan Epistemologi Aedah Penyelidikan Yang Berteraskan Kepada Asyik InsyaAllah Asyik Asyik Cukup Ada Mungkin Masa Ya Cukup Banyak Sangat Prof Banyak Banyak Betul Betul Tapi Masih Kurang Boleh 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 Dasarkan Kepada Ilmu Yang Ada Dalam Islam Macam Tasawur Epistemologi Tadi Reka Bentuknya Keedah Tafsir Keedah Tafsir Proses Pemfatuan Aplikasi Kiyas Al-Usuli Ini mungkin Bapak lebih Pakar daripada Saya Kiyas-Kiyas Pendekatan Istiqra Untuk Pendekatan Kiyas Usuli Itu Semuanya Reka Bentuk Pengumpulan Data Pula Keedah Pengumpulan Hadis Kita Gunakan Berdasarkan Keedah Pengumpulan Hadis Untuk Keedah Pengumpulan Data Nakad Al-Hadis Untuk Kesahat Data Mutawat Peringkat Analisis Contohnya Keedah Penakulamantik Keedah Analisis Tarje Keedah Pembuktian Dilalah Contoh Ini Yang Yang Sedang Aku Lagi Dalam Usaha Kami Lakukan Insya Mungkin Ada Pertanyaan Yang Mungkin Boleh Saya Tanyakan Terkait Silahkan Yang Boleh Saya Metodologi Karena Saya Tertarik Memang Berminat Terkait Terkait Dengan Apa Kita Boleh Sebut Madhab Isdef Ya Jadi Macam Madhab Isdef Yang Buat Pertama Bila Saya Boleh Tunjuk Prof Sukri Guru Saya Boleh Panggil Guru Kawan 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 Di IUM Selalu Panggil Prof Itu Guru Jadi Guru Saya Mungkin Boleh Izinkan Murid Ini Bertanya Silahkan Mungkin Kita Kasih Kesempatan Juga Untuk Yang Hadir Baik Yang Ada Di Google Meet Ataupun Yang Ada Di Youtube Untuk Boleh Bertanya Mudah Mudah Ini Memang Awal Tadi Agak Mendadak Mudah Mudahan Bisa Lebih Bisa Dipahami Karena Kalau Saya Lihat Tadi Temanya Menarik Karena Dia Terkait Dengan Tadi Tasawur Islam Ini Yang Sebagian Besar Mahasiswa Jangankan Di level Sarjana Atau S1 Degree Di level Master Ataupun Di level Yang Doktoral PhD Itu pun Kadang Memang Tidak Mengenal Pokoknya Mereka Ya Udah Pakai Positivisme Pakai Positivisme Pakai Kuantitatif Pakai Kualitatif Ya Udah Pakai Kualitatif Bahkan Kalau Di Pendidikan Agama Islam Di PAI Islamic Education Di Indonesia Itu Selalu Ada Yang Mungkin Fanatik Dengan Kualitatif Jadi Semua Harus Dikuantifikasi Atau Ada Juga Yang Kualitatif Ini Agak Terputus Kalau Terputus Oke Jadi Kalau Yang Kualitatif Tadi Ada Tadi Fanatik Kualitatif Sehingga Seolah Itu Dikuantifikasi Tapi Ada Juga Yang Kualitatif Biasanya Di Ilmu Sosial Ini Juga Kadang Keduanya Kalau Saya Pernah Mengatakan Bahwa Mau Kualitatif Mau Kualitatif Mau Positivisme Mau Post Positivisme Dalam Bentuk Tadi Interpretivisme Semuanya Menihilkan Atau Meniadakan Adanya Wahyu Sehingga Kemudian Saya Sangat Menyambut Baik Sekali Untuk Isdef Ini Untuk Mungkin Bisa Terus Dikembangkan Terutama Nanti Dari Sisi Analisis Kalau Tadi Saya Sekilas Sifatnya Itu Islamic Studies Sementara Memang Berangkat Biasanya Dari Situ Dari Cabang Dari Usul Fikih Kemudian Kaedah Fikhiah Kemudian Tadi Ada Kias Ada Tarjif Juga Ada Linguistik Itu Adalah Mantir Ini Menarik Juga Bahkan Misalnya Kebetulan Di Street Sirajul Falah Ini Ada Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Jadi Level Master Di Street Sirajul Falah Ini Saya Mengajar Ayat Hadis Tarbawi Dalam Ayat Hadis Tarbawi Selalu Saya Mengajarkan Tentang Riset Metodologi Menggunakan Tafsir Maudui Tematik Sehingga Manhajut Tafsir Harus Dipahami Kemudian Juga Manhajut Tafsir Hadis Metode Dalam Menentukan Hadis Tarjif Harus Dipahami Sampai Kepada Plus Ditambah Dengan Sains Tentu Saja Sains Ini Menjadi Hal Yang Menarik Oke Pertama Adalah Mungkin Bisa Kasih Satu Contoh Satu Contoh Mungkin Begini Saya Mau Meneliti Misalnya Terkait Dengan Pendidikan Islam Misalnya Itu Yang Ini Saja Yang Tentang Misalnya Kurikulum Kalau Di Indonesia Ini Ada New Curriculum Namanya Curriculum Merdeka Jadi Curriculum Merdeka Ini The New Curriculum In Our Country In Indonesia Jadi Pertanyaan Begini Sekarang Ini Berkembang Penelitian Tentang Karena Paradikmanya Berbeda Misalnya Gini Pendidikan Yang Ada Saat Ini Berkembang Di Indonesia Tidak Boleh Misalnya Menyebutkan Kata-kata Tidak Jangan Jangan Nakal Jangan Pergi Jangan Melakukan Seperti Ini Nah Sementara Kalau Kita Lihat Dalam Islam Kan Ada La Tushirik Billah Inna Syirka Lazul Mun Azim Ada Kata-kata La Banyak Sekali Menggunakan Kata-kata Larangan Tapi Dalam Misalnya Tidak Boleh Kemudian Misalnya Ada Hadis Dikatakan Muruh Abna'akum Amuruh Auladakum Bisolati Fisabain Ya kan Padribuhum Filasyar Misalnya Jadi Pukul Nah Kalau Kata-kata Pukul Itu Melanggar Hak Asasi Manusia Human Right Sehingga Kemudian Guru-guru Terutama Ini kok Seperti Ini Kenapa Yang Terjadi Ingin Meneliti Tentang Misalnya Yang betul Pendidikan Agama Islam Seperti Apa Pendidikan Anak-anak Tarbiatul Aulad Fil Islam Apakah Tidak Boleh Tadi Memukul Tidak Boleh Mengatakan Jangan Atau Mungkin Juga Dengan Konteks Yang Harus Bahagia Mendidikan Hati Dan Sebagainya Tentu Saja Oke Itu Pertanyaannya Jadi Pertanyaannya Terkait Dengan Kalau Kita Ingin Meneliti Tentang Model Pendidikan Islam Ya Baik Itu Yang Kontemporary Ataupun Yang Turos Itu Kira-kira Metodenya Pake Apa Kira-kira Itu Dulu Prof Terima Kasih Bapak Maknanya Yang Sekarang Yang Sekarang Metode Apa Biasanya Pake Kalau yang Standar Pake Kualitatif Pake Fenomenologi Biasanya Kalau Kami Di Isda Untuk Seperti Kita Nak Bina Edah Pendidikan Contohnya Keedah Penang Supaya Mudah Kita Fahami Kalau Kita Nak Menggunakan Kedah Keedah 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang perlu yang kita perlu hadis itu penyelamat menikmati dia buat kajian berkaitan yang utamanya dia menggunakan yang menikmati yang menikmati dengan metode yang konvensional bolehlah ya ada ekonomi konvensional ada metode penelitian konvensional pertama-tama yang terima kasih juga di Indonesia juga sedang berkembang juga metode untuk psikologi islamic psikologi ya psikologi Islam dimana ini juga sedang berkembang untuk bagaimana mungkin ya apa sebagai apa ini ya bukan alternatif tapi sebagai penyeimbang terhadap psikologi yang sifatnya konvensional gitu ya karena psikologi juga ilmu yang konvensional terlalu yang Islam itu belum berkembang di pendidikan agama Islam juga sama ya jadi kalau bukan orang pendidikan agama Islam orang ilmu pendidikan tadi ilmu pendidikan adalah lazim atau ilmu pendidikan yang konvensional gitu ya kemudian mengajarkan ilmu pendidikan yang syariah atau yang Islam tentu hasil itu akan akan berbeda ya bahkan seperti tadi misalnya jadi ketika ada nanya gitu ya di tempat saya itu kenapa kok apa sekarang tren untuk seminar parenting apa seminar untuk education itu kok arahnya ke ini ya ke tadi ya jadi malah nggak sesuai dengan Islam gitu termasuk saya juga sedikit mengkritik ketika sekolah-sekolah macam tadika ya sekolah-sekolah PK taman kanak-kanak di Indonesia gitu itu oh sekarang tuh banyak tuh nyanyi-nyanyi gitu pakai musik-musik kenceng-kenceng gitu itu memang itu implikasi implikasi dari saya nyebutnya dengan ideologi atau worldview yang worldview itu memang worldview itu kemudian memunculkan model pendidikan yang akhirnya ada sekarang ini nah nanti ada antitesisnya juga sekarang berkembang ada kutab di Indonesia ada juga SDIT gitu ya ada SD Islam itu ya sebuah inilah sebuah apa perkembangan makanya ilmu pengetahuan itu termasuk di riset metodologi mudah-mudahan Prof. Sukrin ini bisa terus berkontribusi ini untuk riset metodologi dengan Islamic approach demikian ya terima kasih terima kasih terima kasih banyak mudah-mudahan menjadi pahala mudah-mudahan menjadi pahala dan video ini akan selalu ada di internet di Pusmesiva TV kemudian juga ada di Stitch Rojulfala official di YouTube-nya kemudian di YouTube saya ada juga mohon izinnya supaya memberikan manfaat Fairunas Anfauhum Linas baik terima kasih Sobat Pusmesiva semuanya dan juga seluruh ayat dan juga pamirsa di YouTube Jazakumullahu khairan Alaikumamikum Insya Allah kita lanjutkan di podcast berikutnya membahas tentang hal-hal menarik seputar Islamic studies Islamic education ekonomi dan bisnis demikian kita tutup dengan Hamdallah dan Tua Khafartul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekeran bravo